Rizik, kalau sendiri aja gak berani pulang, jangan sok minta Jokowi mundur, ditulis oleh Shardy dari Seaward.com Halo Assalamualaikum, berjumpa dengan suara Kirana di channel Jurnal Media Demo RUU HIP ternyata dihadiri juga oleh orang yang sedang tiarap di luar negeri, siapa lagi kalau bukan Rizik? Setelah lama tidak tahu kabarnya, dia hadir lagi di tengah-tengah masa aksi melalui pesan suara Rizik menyampaikan agar Presiden Jokowi mendengarkan nasihat darinya terkait RUU HIP tersebut Hah? Mendengarkan nasihat Rizik? Memangnya sebesar dan sepenting apa dia sehingga Jokowi harus mendengarkan ucapannya? Sejak kapan Rizik melebihi Presiden sehingga bisa dengan angkuhnya meminta Presiden mendengarkan dirinya? Dia ini orang biasa yang kebetulan diluar biasakan oleh pendukung bodohnya Tabu istimewa raja yang mendapatkan fasilitas visa tinggal seenak jidat, biaya hidup ditanggung Padahal dia tak lebih dari seorang penakut yang tidak berani pulang hadapi kasus hukumnya Pergi pun diam-diam biar tidak dicegat Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat Karena sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik Karena Jokowi sudah tidak mampu mengelola negara dan menjalankan roda pemerintahan secara baik Sehingga mafia oligarki semakin merajalela dan berbuat semaunya Sementara rakyat semakin sangsara dan kedaulatan negara semakin terancam Kata Rizik, Rizik mengatakan pesan tersebut disampaikan secara tulus dan ikhlas Untuk selamatan negara dan ridau dari Allah SWT Semoga hati Presiden Jokowi mau terbuka dan mau menerima nasihat, amin katanya 11-12 juga, ujung-ujungnya tetap minta Jokowi dimakzulkan Ini semacam impian besar yang terus saja diperjuangkan meski tidak mungkin tercapai Meski bukan ajudan atau keluarga Jokowi, bisa dipastikan Jokowi takkan mendengarkan ucapan Rizik Tak penting mendengarkan keluar-keluar orang yang sakit hati tidak bisa pulang Anggap saja patung yang tidak perlu diladeni Diladeni malah bikin besar kepala Selain kepada Jokowi, Rizik pun memberikan pesan kepada seluruh anggota DPR dan DPD Republik Indonesia Serta anggota MPR Republik Indonesia Rizik mendesak Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden Sudah semestinya DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia Segera mendorong MPR Republik Indonesia agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara Sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR Republik Indonesia Untuk memakzulkan Jokowi dan menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia Kata Rizik Maaf aja ya, kalau sendiri aja belum berani dan tidak punya nyali untuk pulang ke sini Tak usah banyak bicara Nyali aja secuil Tidak ada siapapun di dunia ini yang mau mendengarkan ucapan seorang pengecut dan penakut Yang cuma bisa bicara dari jauh Dunia ini hanya mendengar dan memuji orang-orang pemberani dan berani membela kebenaran Bukan orang munafik, sok suci yang isi dalamnya busuk Pernah gak baca buku yang isinya kisah hidup orang-orang pengecut, penakut dan munafik? Gak ada kan? Sama sekali tidak inspiratif Kalaupun ada yang mau baca, paling cuma pendukung sejati dan penjilatnya Jadi ngapain pula Presiden harus mendengarkan ucapan orang ini? Bilang aja deh kepingin Jokowi dimakzulkan agar punya peluang pulang Jokowi lengser ganti Presiden yang akan memulangkan Rizik Gitu kan? Tidak semudah itu pak Rakyat Indonesia yang waras jumlahnya masih sangat banyak dan tidak akan tinggal diam Tapi lebih baik tidak usah pulang aja deh Negara ini lumayanlah lebih adem dan baik kalau Rizik tetap berada di Arab Saudi Nikmati saja fasilitas tamu istimewa dan biaya hidup dicukupi Ketidakberadaan Rizik disini justru akan menyelamatkan negara ini dari keributan dan kericuhan Kalau pendukungnya mah gampang diberesi Cuma modal keluar-keluar aja kok tak berani garang kayak dulu lagi Jadi mayoritas rakyat mungkin akan lebih bahagia dan berterima kasih kalau Rizik tetap disana saja Kalau mau keluar-keluar dari jauh silahkan Mau ngomong apa juga tidak masalah Asalkan jangan balik lagi kesini Lebih enak disana jadi tamu istimewa dan orang penting Pulang kesini kasus masih menunggu Rizik tak usah merasa jadi pemimpin negara ini Tidak laku Enak aja atur-atur orang Gak ada yang sudi Kalau kepengen jadi pemimpin silahkan beli pulau kosong dan bikin negara sendiri Minta 7 juta orang sumbangan duit buat beli pulau Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Kirana pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!